Halo, ohayoh pagi, konnichiang, konban malam Yuk, belajar percakapan bahasa Jepang bersama Kepo Jepang Percakapan kali ini adalah Kali ini, pelajar Indonesia menjalani seleksi wawancara untuk menerima beasiswa tahun depan Pemeran pelajar Indonesia-nya aku dan pewawancaranya Ayu-chan ya K, kita more you K, kita meraiyoh Isl kleinis Gakkuku堂, onamayshume Siakai gu gugubu no Risu ,esen Gakku duGO no shuma to ngomします Douzo, o ka keku dasai So hey Jeleriawa hajime mas Joroshiku ounegaishume LISMAさんは、なぜ奨学金を申請したのですか? 両親の生活に負担をかけずに、学問に打ち込みたいと考えたからです 現在の学習内容を教えてください 現在は日本の社会について、歴史や心理学などを通して幅広く勉強しています 今後は大学でどんなことを研究したいですか? 日本の社会問題について、海外と比較しながら研究したいと思っています 奨学金を受給したら何に使いたいですか? 奨学金は学費と教材費に充てる予定です 有料の講座や研修にも参加してみたいと思います これで面接は終わりです。お疲れ様でした はい ありがとうございました。失礼します もう一度聞いてみましょう 失礼します 学部とお名前をお願いします 社会学部のリスマと申します どうぞおかけください それでは始めます よろしくお願いします よろしくお願いします リスマさんはなぜ奨学金を申請したのですか? 両親の生活に負担をかけずに学問に打ち込みたいと考えたからです 現在の学習内容を教えてください 現在は日本の社会について歴史や心理学などを通して幅広く勉強しています 今後は大学でどんなことを研究したいですか? 日本の社会問題について海外と比較しながら研究したいと思っています 奨学金を受給したら何に使いたいですか? 奨学金は学費と教材費に充てる予定です 有料の講座や研修にも参加してみたいと思います これで面接は終わりです お疲れ様でした はい ありがとうございました 失礼します すご視聴いただきありがとうございます Biaya sekolah YURYO Berbayar Bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami belum? Kalau dari percakapan tadi, kira-kira yang ditanyakan adalah alasan melamar biasiswa, bidang yang sedang dipelajari, rencana penelitian, dan mungkin rencana uang biasiswanya digunakan untuk apa gitu ya? Ya, penting banget untuk mempersiapkan wawancara biasiswa dengan baik, terutama supaya bisa berbicara mengenai studi dan rencana penelitian dengan jelas Iya ya, PTW kalau wawancara biasiswa di universitas, kayaknya sedikit berbeda dengan wawancara biasiswa lainnya ya? Iya, sepertinya sedikit berbeda ya, misalnya kalau wawancara kuliah ke Jepang, mungkin bakal ditanya juga kenapa mau belajar di Jepang gitu Benar juga ya, kalau langsung melamar ke universitasnya, mungkin bakal ditanya juga kenapa ingin belajar di universitas itu ya? PTW dulu Ayu Chan pernah wawancara biasiswa sebelum beriogaku ke Indonesia kan ya? Iya, dulu aku pernah wawancara biasiswa ya sebelum beriogaku Indonesia, kalau aku sih dulu selain ditanya sudah belajar apa, aku ditanyain juga apa yang mau dipelajari di Indonesia gitu Berarti kira-kira apa yang ingin dipelajari atau apa yang ingin dilakukan selama Ryugaku ya? Kayaknya selain itu bisa aja ditanya setelah tamat kuliah atau setelah selesai Ryugaku, rencananya mau ngapain? Nah begitu ya, selain mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tuntin juga untuk berarti supaya lebih percaya diri ya Iya sih ya, dan sebaiknya banyak senyum juga supaya kesannya bagus ya Iya betul banget, dan jangan lupa juga mengucapkan salam sebelum dan sesudah wawancara ya Pastinya ya, oke deh, kali ini sampai disini dulu ya Oke deh, teman-teman kalau mau tahu lebih banyak informasi tentang biaya siswa kuliah di Jepang Dan informasi belajar bahasa Jepang, coba lihat bbk po Jepang ya Thank you, gampatte ne, semangat belajarnya ya Thank you, gampang, coba lihat bbk, comment, dan subscribe ya Like, comment, 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 subscribe, bye bye